Pemerintah Indonesia telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Regulasi ini merupakan upaya untuk menjaga kelesarian sumber daya ikan di Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 pun diatur mengenai kuota penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur. Kuota tersebut dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. Dengan mekanisme penangkapan ikan terukur, diharapkan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia dapat lebih terkendali dan proporsional. Hal ini akan berdampak positif bagi kelesarian sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya kuota, diharapkan penangkapan ikan tidak akan berlebihan dan dapat menjaga keseimbangan stok ikan. Selain itu, penangkapan ikan terukur juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha berikanan. Kementerian Kelautan Perikanan menyadari bahwa penerapan penangkapan ikan terukur akan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penolakan dari nelayan tradisional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat penangkapan ikan terukur. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan memberikan bantuan kepada nelayan tradisional agar dapat beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut. Konsep pengendalian penangkapan ikan terukur dilakukan dengan perizinan yang mempertimbangkan kuota per kapal. Output Kontrol Kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dibagi tiga, yaitu kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini ke depannya. Salam Bahari untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.